Aja kita awal informasi pertama ini yang juga menghebohkan baik media sosial, TV, janja di perbincangan semua orang ya. Jadi aktivis Ratna Sarumpait ini mengakui berbohong menjadi korban penganiayaan yang beredar di media sosial. Nanggapi pengakuan itu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga meminta maaf. Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya cerita hayal entah diberikan oleh setan mana kesayang dan berkembang seperti itu. Mungkin dengan suara kerah saya kritik dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Menghobohkan sebuah negeri. Itulah pengakuan Ratna Sarumpait terkait bengkak dan lebam di wajahnya. Bukan karena dia niaya, melainkan dampak sudut lemak di bagian pipi. Berita ia dia niaya dan sempat tersebar di media merupakan kebohongan yang dibuat Ratna sendiri. Kecewa dengan kebohongan Ratna Sarumpait, Prabowo pun menarik kembali pernyataan terkait kasus dugaan penganiayaan Ratna. Ia pun mengaku kaget dengan kebohongan yang dilakukan Ratna dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah mudah percaya. Jadi saya disini atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Di depan rakyat Indonesia saya minta maaf. Tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah. Bahwa saya akui bahwa saya agak gerusah-gerusuh. Prabowo pun menyerahkan kasus ini kepada tim advokasi koalisi jika Ratna Sarumpait harus diproses hukum. Selain itu Prabowo telah menerima pengunduran diri resmi Ratna dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi. Noventri Aryoputra melaporkan untuk Terima kasih telah menonton!